Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yordan Fatahila dengan NIMS 1308620023 dari Biologi A Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu spesies alga hijau yang bernama Koleoket. Berikut adalah peta konsep yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama disini ada tentang penjelasan alga hijau. Kedua, klasifikasi Koleoket. Kemudian ada struktur Koleoket SP. Yang kelima ada deskripsi Koleoket SP. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah alga hijau. Alga hijau atau ganggang hijau ini merupakan tumbuhan berklorofil yang terdiri dari satu atau banyak sel. Berbentuk koloni dan merupakan film alga yang terbesar spesiesnya yang berada di air tawar. Di dalam alga terkandung bahan-bahan organik seperti polisakarida, hormon, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif. Alga hijau ini mempunyai dinding sel berupa selulosa serta memiliki pigment berupa klorofil A dan B, karotene, dan santofil. Klorofil A mempunyai jumlah yang terbanyak yang menyebabkan warna hijau pada alga ini. Berikut adalah klasifikasi dari Koleoket. Yang pertama adalah kingdom. Kingdomnya adalah pelantai, filmnya Charopita, kelasnya Koleocytopice, ordernya Koleoketales, familinya Koleoketase, genusnya Koleoket, spesiesnya Koleoket-SP. Sumber saya ambil dari algabes.org. Berikut adalah struktur dari Koleoket-SP. Terdapat kloropos, kemudian di tengahnya di situ ada nukleus, dan yang di pinggir seperti tali itu adalah setanya. Nah, deskripsi Koleoket ini adalah merupakan alga mikroskopis yang ditemukan di permukaan padat, di air tawar yang tenang, atau bergerak lambat. Koleoket sendiri terdiri dari filamen bercabang yang menyebar rata di atas substrat. Pada beberapa spesies, filamen-filamen tersebut ditekan secara lateral, sebegian ratnya, sehingga sifat filamen talus mungkin tidak terlihat jelas. Sel memiliki kloropos parietal tunggal dengan satu pyrenoid yang mencolok. Rambut berselubung khas yang dibentuk oleh perpanjangan dinding sel dan ekstrusi benang sitoplasma dari selubung yang dibentuk oleh dinding sel terdapat pada beberapa atau semua sel talus. rambut berhubungan erat dengan kloroplas, dan pada beberapa spesies kloroplas, sel rambut diposisikan menyamping dan berputar di sekitar pangkal rambut. Sebagian besar spesies mampu berproduksi secara vegetatif dengan zoospora, dengan dua flagela sedikit subapikal dan lateral. Reproduksi adalah oogami, tali vegetatif adalah haploid, dan satu-satunya tahap diploid adalah zigot. Tetapi beberapa 16-32 meospora biasanya dilepaskan dari setiap zigot. Kemudian adalah karakteristik dari koloket SP ini. Yang pertama adalah tubuh tumbuhan bersifat toloid, multisalural, dan heterotrik. Yang kedua, sel tidak berhenti dengan satu kloroplas, lamelata besar umumnya dengan satu atau jarang dua pironoid. Yang ketiga, reproduksi aseksual terjadi dengan zoospora, ovoid, biflagellata, dan pembentukan aplanospora. Yang keempat, reproduksi seksual adalah oogami. Yang kelima, anteridia mungkin terminal atau interkalar. Setiap anteridium menghasilkan anterozoids, tunggal, tidak berwarna, uniseluler, tidak berhenti, biflagellate. Yang keenam, oogonium adalah struktur berbentuk labu dengan leher memanjang trichogin. Yang ketujuh, setiap oospora diubah menjadi spermocarb selama tahap pasca fertilisasi yang rumit. Dan yang terakhir, oospora mengalami masa istirahat dan kemudian menghasilkan zoospora 16-32 setelah meiosis. Dan zoospora pada perkecembangan memunculkan individu yang baru. Nah, berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.